Awas, awas, awas Awas dulu Halo, hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Hai mams Hai semuanya Apa kabar? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat ya Amin ya rabbal alamin Di video kali ini Aku mau share tentang Dekorasi ulang tahun buat anak aku Yang ketiga tahun Di rumah yang sederhana Dan dengan dekorasi yang sederhana pula So, buat teman-teman yang penasaran Gimana dekorasinya Tonton terus videonya sampai habis ya Dan jangan di skip-skip Sebelum ke video dekorasinya Aku mau unboxing dulu Sekaligus mau ngasih tau Semua harga-harga Dekorasi ulang tahun Buat anak aku saat ini Kira-kira Perlengkapan dekorasinya apa aja ya Dan budget yang aku keluarkan Untuk dekorasi ini Berapa? Nah, buat teman-teman yang penasaran Di sini Kita buka dulu Aku beli masker Ini sebenarnya buat Tambahan Biar gratis ongkir aja Nah, kemudian di sini Aku beli balon Angka Yang ketiga Ini itu harganya Cuma Rp2.999 Nah, kemudian di sini Aku beli tulisan Happy Birthday Warna hitam dan gold Ini harganya Rp6.999 Dan kemudian di sini Aku beli balon Balon bintang Harganya Rp3.999 Aku belinya Dua peces aja Dan selanjutnya Di sini Aku beli lagi Balon Balon yang biasa Ini Aku belinya sedikit Cuma Kalau nggak salah Ini 15 Atau 20 Ya 15 Balon gitu Nah, ini untuk balonnya Ada dua Versi Ada balon metalik Sama balon latex Nah, kalau balon metalik Itu harganya Rp8.99 Dan balon yang biasanya Itu Rp349 Untuk nuansa dekorasinya Ini aku memilih Warna biru Hitam Gold Dan juga abu Nah, jadi perlengkapan dekorasinya Cuma segitu aja Teman-teman Untuk total harganya Itu sedikit banget Cuma Rp38.000 Murah banget kan Teman-teman Oke, di sini Aku lagi cari Area Yang mau Dijadikan Dekorasi Buat ulang tahun Anak aku Nah, di sini Karena aku Nggak pakai tirai Jadi aku memilih Background Dekorasinya itu Yang Warna putih Nah, tahun kemarin kan Aku Dekorasinya Di sini ya Teman-teman Karena berhubung Di sini ada jendela Warna coklat Jadi tidak memungkinkan Untuk Membuat Dekorasi Di area Spot Yang ini Jadi Aku memutuskan Untuk membuat Dekorasi Di area ini Meskipun Sempit ya Teman-teman Karena di pinggirnya itu Ada Cam dinding Gede Nah, di sini Aku mau beresin dulu Mau pindah-pindahin dulu Barang yang ada di sini Ini ada Apa Meja tadi Kemudian Di sini Aku langsung Aja Buka Semua Perlengkapan Dekorasinya Berhubung Aku lagi Hamil besar Jadi Aku dibantuin Sama kuponakan Biar Dekorasinya cepat Di sini Ada anak aku Dan anak-anak Saudara Mereka Sebenarnya Gak bantuin Cuma Ngeracukin aja Tapi Gak apa-apa lah ya Biar rame Teman-teman Sebenarnya Kalau pakai Alat Buat Niupin Balon Ini Bisa lebih cepat Teman-teman Berhubung Aku Ngepunya Alat Jadi Niupnya Secara Manual aja Buat teman-teman Yang belum tahu Perbedaan Antara Balon Metallic Sama Balon Latex Nah Ini Yang aku Tiup Warna Abu Itu Balon Metallic Ini Lebih Tebel Dan Juga Lebih Mengkilap Nah Kalau Yang Balon Latex Itu Yang Warna Biru Itu Yang Dipegang Sama Keponakan Ini Lebih Tipis Dan Tidak Mengkilap Teman-teman Kayak Gini Sebenarnya Bagus Yang Balon Metallic Cuman Harganya Lumayan Mahal 899 Rupiah Dibandingkan Sama Balon Latex Tidak Gini 09 Tidak Alhamdulillah semua balonnya Sudah kita tiup Sekarang kita mau tiup Balon bintangnya Nah disini sama keponakan aku aja Karena aku capek teman-teman Nah untuk Cara peniupannya disini menggunakan Sedotan Sedotan aqua Nah teman-teman bisa masukin sedotan aquanya Ke lubang yang ada di bawah balon Tinggal ditiup Nah kalau sudah beres Tinggal buka sedotannya Dan kita rekatkan Sudah beres deh Nah ini sama yang balon angka juga Pakai sedotan Oke disini sudah beres Kemudian aku mau Nyusun Tulisan happy birthday nya Nah dalam satu paket Tulisan ini ada Pitanya ya teman-teman Jadi kita gak perlu beli pita lagi Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Oke sekarang saatnya untuk tempel di dinding Ini kita lagi geser dulu sofanya Karena kita gak pakai tirai Jadi aku pakai sofa bed Supaya tidak terlalu kosong ya teman-teman Oke selanjutnya Oke selanjutnya disini aku mau tempelin tulisan happy dulu Kayak gini teman-teman Nah untuk nempelinnya disini aku menggunakan solasiban teman-teman Teman-teman bisa menggunakan double tip juga Nah kayak gini Nah kalau misalnya ada sisa pita yang panjang Kita bisa gunting Kayak gini teman-teman Oke selanjutnya disini aku mau nempelin balon-balonnya Aku menggunakan solasiban ya teman-teman Kayak gini untuk cara penempelannya Tuh Kalau pengen yang praktis dan lebih mudah Teman-teman bisa menggunakan lem khusus balon Kalian bisa beli di toko-toko aksesoris Ataupun di online shop Harganya kalau gak salah 7 ribu Itu udah mendapatkan 100 Apa 100 picis lem gitu teman-teman Nah kalau udah kita tempel Ini balon bintang di pinggir tulisan happy-nya Kemudian balon-balon yang warna abu Warna biru tua dan biru muda Aku tempel di pinggir tulisan birthday Untuk balon angkanya Aku simpan di bawah aja teman-teman Seperti ini Tadinya aku mau naruh semua balon yang lainnya itu di atas Kayak gini teman-teman Tapi kok kayaknya gak cocok ya Tuh Gak cocok Jadi aku putuskan untuk nyimpan semua balon-balon Yang lainnya itu di bawah di atas sofa bed Alhamdulillah semua perlengkapan dekorasinya Sudah nempel Sudah beres Sekarang aku mau nyapu dulu Disini aku juga tambahin meja Untuk nyimpan kue ulang tahunnya Oke ini dia Kue ulang tahun buat anak aku Nah aku order kue ulang tahun ini Di tetangga Deket sih teman-teman Tuh kayak gini Bagus banget Ada robotnya juga Nah robot ini gak bisa dimakan ya teman-teman Cuma aksesoris Untuk harganya juga ini murah banget Cuma 200 ribu aja Oke teman-teman Jadi ini dia hasil dekorasi ulang tahunnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Oke teman-teman Segitu aja Video dekorasi ulang tahunnya Mudah-mudahan video ini Bisa menginspirasi Buat teman-teman Atau bunda-bunda Yang ingin membuat Dekorasi ulang tahun Untuk anaknya di rumah Dengan harga yang sangat murah Di bawah 50 ribu Teman-teman bisa contoh Dekorasi kayak gini ya Sebelum mengakhiri videonya Aku mau ajak dulu Buat teman-teman Yang belum subscribe channel aku Ayo di subscribe dulu Dan tekan tombol loncengnya Supaya tidak ketinggalan Video-video aku selanjutnya Dan buat teman-teman Yang sudah support aku Dari dulu sampai sekarang Terima kasih ya Mudah-mudahan Kebaikan teman-teman semuanya Dibalas oleh Allah SWT Amin Ya robal alamin Oke See you next video Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax